Hai ada satu hal yang sama yang ada dalam diri setiap manusia Anda dan saya sama semua orang punya aset untuk dikenal dihargai dan didengar mirip dengan kebutuhan kita akan makanan kebutuhan ego kita ini juga ada cara pemenuhannya dan seperti ketika kita yang suka marah-marah pas lagi lapar terus enggak ada makanan enggak bisa kita terima kalau ada orang bilang makan dulu sana jadi ada caranya tersendiri contohnya ditawarin permen dulu atau camilan atau diajak makan ke tempat yang kita suka nanti marah-marahnya akan rendah sendiri nah ego manusia juga begitu sebut namanya waktu kita sapa simak dan dengar baik-baik omongannya dan kalau ada kesempatan puji dia dengan tulus atas kelebihan-kelebihannya kalau kemampuan ini anda kuasai maka orang yang tidak suka berteman pun akan menganggap anda teman baiknya dan ketika anda butuhkan bantuan mereka atau sedang memperkenalkan bisnis baru anda mereka akan kesulitan untuk bilang tidak ini semua dijabarkan dalam buku the art of dealing with people yang ditulis oleh les giblin